Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang dirahmati Allah Rasulullah s.a.w. pada suatu hari menaiki gunung Uhud bersama dengan Abu Bakar, Umar ibn Khattab, dan Usmani ibn Affan r.a. Tiba-tiba Uhud berguncang, maka Rasulullah menghentakkan kaki beliau dan bersabda Diamlah wahai Uhud, di atasmu hanyalah seorang Nabi, seorang Siddiq, dan dua orang yang akan mati syahid Nabi s.a.w. sesuai dengan perkataan beliau menyebutkan bahwa Sayyidina Umar ibn Khattab dan Sayyidina Usmani ibn Affan adalah dua orang yang akan menemui syahid Sayyidina Umar juga pernah berdoa Ya Allah, aku memohon kepadamu mendapatkan mati syahid di atas jalanmu dan wafat di negeri Rasulmu Doa tersebut dipanjatkan Sayyidina Umar ketika beliau selesai melaksanakan ibadah haji pada tahun 23 Hijriah Meninggal secara syahid di kota Medinah adalah sesuatu hal yang sulit pada masa itu karena negeri tersebut telah menjadi pusat peradaban Islam dan kekufuran jauh dari pikiran setiap insan yang tinggal di dalamnya Namun, Allah s.w.t adalah maha pengabul doa Perkara yang sulit bagi manusia adalah kemudahan bagi Allah Sehingga pada waktu subuh di bulan Zulhijjah 23 Hijriah Sayyidina Umar ibn Khattab ditikam oleh Abu Lu'lufairus dan tikaman itu mengantarkan beliau kepada syahid di kota Rasulullah s.a.w.t sebagaimana sabda Nabi dan doa dari Sayyidina Umar sendiri Saat Sayyidina Umar menjabat sebagai Amirul Muminin beliau pernah menetapkan sebuah kebijakan yang sangat baik dimana para tawanan dan budak dari Majusi, Irak, Persia dan para pemeluk agama Nasrani di Syam dilarang untuk tinggal di Madinah Kebijakan ini dilakukan Sayyidina Umar demi menghindari sifat hasad dan potensi tindakan kriminal dari para tawanan dan budak tersebut Beliau menganalisa bahwa orang-orang itu merupakan pihak yang kalah Maka, sangat mungkin bagi mereka untuk bisa membuat strategi untuk merusak kestabilan daulah Islam jika diizinkan berkeliaran bebas di Madinah Namun demikian, beberapa sahabat Rasulullah sangat membutuhkan jasa mereka untuk membantu pekerjaan sehingga dengan berat hati Sayyidina Umar mengizinkan jikalau para sahabat mengajukan izin tinggal di Madinah bagi para budak tersebut Sahabat yang dirahmati Allah Al-Mughirah bin Syubah radiyallahu anhu adalah satu dari sekian sahabat yang memiliki budak dari Persia Sang budak bernama Abu Lu'lu dan bekerja untuk Al-Mughirah sebagai pembuat gilingan Atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Abu Lu'lu maka Al-Mughirah mengambil uang sebanyak 4 dirham dari sang budak setiap harinya Lalu, Abu Lu'lu keberatan atas perkara itu dan mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab Wahai Amirul Mu'minin Sungguh, Al-Mughirah telah memberatkanku Bicaralah kepadanya agar ia memberikan keringanan bagiku Ujar Abu Lu'lu pada suatu hari Amirul Mu'minin Umar bin Khattab kemudian menjawab Bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada Tuhanmu Maksud dari Sayyidina Umar berbicara seperti itu adalah untuk menenangkan Abu Lu'lu dimana kemudian Umar juga ingin berbicara dengan Tuhan Sang Buda yakni Muhirah bin Syubah agar memberikan keringanan bagi budaknya Ternyata, perkataan tadi tidak diterima oleh Abu Lu'lu Ia menganggap bahwa Umar tidaklah berlaku adil dan melakukan diskriminasi kepadanya Sejak itu, ia membuat belati Arab yang memiliki dua mata Ia asah belati tersebut hingga tajam dan sangking tajamnya seseorang berpendapat bahwa manusia yang terkena di kamen benda tersebut pasti akan menemui ajalnya Sahabat yang dirahmati Allah Pada waktu subuh 25 Zulhijjah 23 Hijriah Sayyidina Umar bin Khattab menjadi imam sholat di masjid Nabi Saat itu, sebagaimana dikisahkan oleh Amr bin Maimun sepertinya beliau membaca surah Yusuf atau surah An-Nahl di rekaat pertama Karena panjangnya kedua surah tersebut maka sangat memungkinkan orang-orang yang belum datang ke masjid untuk bisa bergabung dalam barisan sholat Tidak disangka-sangka ketika beliau bertakbir jamaah yang ada di dekat Sayyidina Umar mendengar beliau berteriak Aku telah ditikam anjing kata Sayyidina Umar dengan suara yang keras Ternyata beliau ditikam oleh seorang budak ialah Abu Lu'lu Fairus seorang budak milik Al-Mughirah bin Syubah seorang kafir yang dendam kepada Sayyidina Umar Setelah menikam halifah Umar ia lari melewati sof sembari menusukkan belati miliknya kepada orang-orang Sang budak terus menikam ke arah kiri dan kanan hingga 13 orang terkena mata belatinya dimana 7 orang diantara mereka tewas Salah seorang dari kaum muslimin kemudian melemparkan mantel dan mengenai Abu Lu'lu Ketika ia yakin akan tertangkap maka sang budak tersebut segera bunuh diri Sungguh buruk nasibnya mati bunuh diri setelah melukai serta membunuh para sahabat Rasulullah Sahabat yang dirahmati Allah Setelah beliau ditikam Sayyidina Umar segera menarik tangan Abdur Rahmani bin Auf agar beliau menjadi imam sholat Abdur Rahman kemudian menyelesaikan sholat dengan surat-surat yang pendek Selepas orang-orang menunaikan sholat Sayyidina Umar berbicara dengan Ibnu Abbas Wahai Ibnu Abbas Lihatlah siapa yang telah menikamku Abdullah bin Abbas kemudian pergi sesaat Beliau kembali dan berkata Pembunuhmu adalah budak dari Al-Mughirah Seorang yang lihai bertukang itu kata Sayyidina Umar Iya Benar Wahai Amirul Mu'minin Jawab Ibnu Abbas Kemudian Umar bin Khattab berkata Semoga Allah membinasakannya Padahal aku telah menyuruhnya kepada kebaikan Alhamdulillah yang telah menjadikan sebab kematianku Di tangan orang yang tidak beragama Islam Sayyidina Umar bin Khattab Segera dibawa ke rumah beliau Ia kemudian diberi minum air nabis Namun air itu keluar lagi dari lubang tikaman di perutnya Beliau kemudian dibawakan susu Dan saat susu itu diminum Maka lagi-lagi keluar dari bagian perut beliau yang ditikam Orang-orang yang menjenguk Sayyidina Umar kemudian yakin Bahwa beliau tidak tertolong lagi Dan akan wafat karena luka tersebut Sahabat yang dirahmati Allah Sayyidina Umar kemudian berwasiat kepada keluarganya Untuk menghitung jumlah hutang beliau Saat sudah didapatkan angka nominalnya Maka Umar berpesan untuk membayar dengan harta yang ia miliki Jika harta keluarga Umar belum cukup Maka mintalah kepada Bani Adi bin Kaab Jika belum juga dapat melunasi semua hutang beliau Maka mintalah kepada kaum Quraysh Umar bin Khattab juga meminta kepada anak beliau Abdullah bin Umar radiyallahu anhu Untuk pergi menemui umul mu'minin Aisyah radiyallahu anha Sayyidina Umar berkata Sampaikan salam Umar kepadanya Dan jangan engkau katakan salam dari amirul mu'minin Karena mulai hari ini aku tidak lagi menjadi amirul mu'minin Katakan kepadanya Bahwa Umar bin Khattab meminta izin Agar dimakamkan di samping dua sahabatnya Kemudian Abdullah bin Umar menyampaikan maksud ayahnya tersebut Kepada Sayyidina Aisyah Dan beliau mengizinkan Sayyidina Umar untuk dimakamkan di rumahnya Berdampingan dengan makam Rasulullah s.a.w. dan Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq Orang-orang kemudian berkata kepada Umar Untuk menunjuk pengganti beliau sebagai halifah Sayyidina Umar kemudian memberikan enam nama sahabat Rasulullah Dimana menurut beliau Keenam sahabat tersebut adalah yang paling berhak memegang urusan kaum muslimin Daripada sahabat-sahabat yang lain Keenam nama itu adalah Ali bin Abi Talib Osmani bin Affan Zubair bin Awam Tolha bin Ubaidillah Sa'ad bin Abi Waqas Dan Abdurrahmani bin Auf Beliau berwasiat kepada pengganti dirinya Untuk memperhatikan keadaan kaum Muhajirin Kaum Ansor Seluruh penduduk kota Dan bangsa-bangsa Arab pedalaman Beliau juga berpesan untuk tidak zolim Dalam menetapkan harta yang dipungut dari rakyat Sehingga rakyat tidak dibebani dengan hal yang tidak mampu mereka pikul Kemudian setelah menyampaikan wasiat-wasiat pentingnya Sayyidina Umar bin Khattab sesuai dengan doa beliau Syahid di kota Rasulullah S.A.W Imam Az-Zahabi Mengatakan bahwa Sayyidina Umar syahid pada bulan Zulhijjah 23 Hijriah Saat itu usia beliau adalah 63 tahun Dan masa jabatannya sebagai halifah Berlangsung selama 10 tahun, 6 bulan dan lebih beberapa hari Sahabat yang dirahmati Allah Sayyidina Umar bin Khattab kemudian dimandikan dan dikafani Beliau lalu disolatkan Dimana Suhaib bin Sinan menjadi imam sholatnya Jasad Umar bin Khattab dibawa ke rumah Aisyah Dan dikuburkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar Saat itu Osmani bin Afan, Sayyid bin Zaid, Suhaib bin Sinan Dan Abdullah bin Umar Menjadi orang-orang yang turun ke liang lahat Untuk memasukkan jasad beliau Dimakamkannya Sayyidina Umar bin Khattab Di samping dua sahabat dekat beliau Menunjukkan sebuah tali pertemanan yang sejati Dimana Umar selalu bersama-sama dengan Rasulullah dan Abu Bakar Ketika mereka hidup di dunia Kemudian beliau semua dikumpulkan bersama Di liang lahat yang teramat dekat jaraknya Dan di akhirat nanti Juga dikumpulkan bersama dalam syurganya Allah SWT Semoga kita termasuk ke dalam umat Rasulullah Yang diberikan Allah kemudahan untuk bisa berkumpul bersama beliau Dan para sahabatnya yang mulia Sahabat yang dirahmati Allah Demikianlah kisah mengenai wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab Seorang sahabat dekat Rasulullah Dan pemimpin besar umat Islam Yang akan terus terkenang kisahnya di setiap zaman Saya sebagai narator cerita undur diri Kepada Allah saya mohon ampun Kepada sahabat semua saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!